Terima kasih. Sehingga membanjiri puluhan hektare sawah yang berada di sepanjang aliran sungai. Luapan air sungai juga membanjiri perkampungan di sepanjang aliran sungai Kayu Manang. Selain itu, arus lalu lintas dari Padang menuju Mwarolabu di Kabupaten Solok Selatan terputus beberapa jam. Karena jalan tergenang air setinggi hampir 50 cm. Di lokasi Kabupaten Solok, Kecamatan Pantai Cermin, Nagari Surian, dan Jorong Koto Tinggi, Jorong Kayu Manang, dan Jorong Tambang, dengan luapan sungai yang berdampak pada lahan pertanian, kemudian permukuman warga dan akses jalan lintas Padang menuju Mwarolabu, macet, laporan sementara korban jiwa nihil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa meluapnya sungai Kayu Manang di Nagari Surian itu. Rabu malam, banjir mulai surut, dan arus lalu lintas, normal kembali. Laude Johardio Anse melaporkan dari Kabupaten Solok.